Fenomena tanah berasap yang terjadi di Dusun Ngempelak, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwok, Jombang langsung ditindaklanjuti. Petugas kepolisian sektor Diwok bersama tim teknis perusahaan listrik negara memeriksa fenomena tanah yang mengeluarkan asap tersebut. Hasilnya, petugas memastikan tanah berasap dan hawa panas ini bukan fenomena alam, namun karena ada kabel listrik yang bermasalah. Sehingga mengakibatkan asap dan bau menyengat di sekitar lokasi. Suyanto, teknisi PLS Jombang mengatakan, munculnya asap dan hawa panas dari tanah tersebut akibat adanya aliran listrik dari tiang listrik PJU. Tiang dari besi ini memang tepat di sebelah tanah yang mengeluarkan asap. Kabel lampu penerangan jalan ilegal mengenai tiang besi, sampai ke bawah sehingga nge-ground. Akibatnya, keluar asap dan hawa panas di sekitar lokasi. Jadi, tegangan itu masuknya ke geroh. Kalau nggak ada gerohnya, nggak mungkin nyala. Nggak mungkin merasam-merasam. Kabel lampu PJ, kalau ini mungkin mohon maaf ya, ini PJ-nya ilegal. Terus mengenai tiangnya besi, sampai ke bawah akhirnya ketemu gerohnya itu. Gerohnya itu akhirnya keluar asap itu tadi. Untuk sekarang ini kondisinya gimana? Aman, Pak. Sudah aman. Lihat. Sudah diamankan. Ditambahkan Suyanto, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kabel listrik yang terkelupas, kabel tersebut menempel pada tiang lampu berbahan besi. Akibatnya, arus listrik dari kabel mengalir ke tanah sehingga menimbulkan asap dan suhu panas. Kemudian, petugas memutus aliran listrik ke PJU tersebut. Saiful Mualimin, JTV